Ya Pemirsa masih di program Hot Ekonomi, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Hedy Rahadian dan juga Mas Harry Firdaus disini, namun sebelum menyerahkan Wiki, Adrian akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Wiki silahkan. Ya terima kasih Pemirsa dan juga Pemirsa. Kementerian PUPR menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi modik tahun 2018. Kita akan simak apa saja kebijakannya sebagaimana tercantum di laman pu.go.id. Jika dilihat dari kebijakan, beberapa kebijakan yang kemudian mendukung primanya, fasilitas, ataupun kondisi yang akan melancarkan modiknya masyarakat pada lebaran tahun 2018 adalah diantaranya adalah menjaga kondisi jalan nasional tetap mantap, lintas Sumatera, kemudian ada Panturat Jawa, ada Trans Kalimantan, kemudian Sulawesi. Kebijakan berikutnya adalah pengembalian jumlah jalur tol Jakarta, masuk kami lajur tol, Jakarta Cikampek ke kondisi sebelum konstruksi JAPEC Elevated, H-10 hingga H-10. Terdapat 4 jalur. Berikutnya adalah memaksimalkan volume ataupun kapasitas jalan nasional, diantaranya adalah di Pasar Tumpah, kemudian juga ada di titik macet, akses jalan tol. Kebijakan berikutnya ini adalah terkait dengan penghentian sementara pekerjaan konstruksi. Kebijakan berikutnya adalah posko PUPR untuk Disaster Relief Unit atau tanggap bencana, ini akan disiagakan. Berikutnya adalah pedugasan tim monitoring kesiapan infrastruktur di jalan dan juga jembatan. Menteri PUPR memperkirakan bahwa 60% perjalanan modik terjadi di Pulau Jawa, ada 3 jalur modik jalan nasional yang bisa dilalui. Kita akan simak mana saja jalur-jalur tersebut. Untuk jalur modik 2018, diantaranya adalah jalur pantai utara Jawa sepanjang 1.341 km, kemudian lintas tengah sepanjang 1.197 km, dan jalur selatan sepanjang 1.405 km. Selain jalan nasional, sebagian besar ruas di jalan tol trans Jawa juga siap dilalui saat modik. Tak hanya itu, sebagian tol Trans Sumatera juga sudah bisa dilalui untuk modik lebaran tahun ini. Kita akan simak datanya sebagai berikut. Untuk jalan tol berstatus operasional sepanjang 760 km, kemudian jalan tol fungsional sepanjang 235 km, dengan total 995 km. Berikutnya adalah total panjang dari Aceh menuju Bakohoni sepanjang 304 km, beroperasi saat modik 2018, di sepanjang 194,17 km, terdiri dari operasional sepanjang 67,11 km, dan fungsional sepanjang 127,06 km. Kita akan simak datanya sebagai berikut. Perangkat modik 2018 yang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Di antaranya adalah streaming monitoring system. Ini berfungsi untuk mengawasi dan berkomunikasi interaktif di lapangan secara real time, menggunakan mobil yang terkoneksi dengan satelit. Berikutnya adalah call and whatsapp center dengan nomor 0812-8383-5757. Ini digunakan untuk pengaduan dan permintaan informasi kondisi jalan. Berikutnya adalah aplikasi jalan kita. Ini adalah aplikasi di ponsel, memfasilitasi penggunaan jalan, memberi informasi terkait kondisi jalan dan juga jembatan. Berikutnya adalah pemantauan melalui CCTV. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dini lalu lintas atau sindila. Ini berbentuk software analisis kinerja lalu lintas dan variable message sign atau VMS. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali kepada Povie Zedra. Baik Wiki, terima kasih untuk data-datanya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Hotekonomi kami lanjutkan. Usai cedah berikut ini. Terima kasih telah menonton!